Jawaban Bang Pandira tadi saya jadi penasaran, komedian itu kan adalah profesi publik ya. Jadi jokes atau candaannya itu gak jarang dipakai dan jadi contoh bagi para penggemarnya, bagi para penontonnya Bang. Nah, ada perbedaan yang saya lihat antara jokes atau candaan di komedian zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu tidak jarang dan tidak takut untuk menggunakan kata-kata yang sifatnya bullying, kekerasan, pornografi, sara, dan lain-lain Bang. Ketika ada sedikit perbedaan ini saya jadi penasaran, sebetulnya ada aturan tidak tertulis gak sih Bang? Ada etika tidak tertulis gak sebagai seniman, sebagai komedian ulung dalam hal ini? Terkait bagaimana candaan itu sebaiknya dilontarkan dan kalau boleh tambah satu lagi teknik-teknik tertentu. Sehingga candaan itu mengalir saja. Gimana Bang? Dulu saya sepakat dengan beberapa sesepuh-sesepuh yang boleh dianggap sesepuh lah ya. Kayak ada aman dulu, ada warkop, ada yang namanya dulu Bagyo itu suka pernah kumpul di tempat almarhum Aji Bokir. Sekitar tahun 80-an sempat terbinat dalam hal yang kaitannya dengan masalah orang-orang tua yang memang benar-benar pelawak. Ada salah satu keinginan dan sempat dipraktekan bahwa artinya boleh lu melucu tapi kaitan dengan masalah adab itu gak boleh tinggal. Adab, adab, yang kaitan dengan masalah agama. Iya. Itu tadi. Nah termasuk yang kaitannya dengan masalah pulgar. Itu amat sangat dibatasi. Tergantung kesungguhan pada saat itu. Yang boleh bisa begitu silahkan. Ingat gak di zaman dulu itu masih ada yang namanya pelawak-pelawak manggungnya di neklep-neklep. Itu boleh silahkan. Tapi kalau di luar dari itu, di umum, otomatis amat sangat ketat untuk tidak melakukan sesuatu apa yang sudah disepakati tadi. Etika amat sangat dijaga. Jadi kalaupun memang anda kata ingin lucu, tetap kontrol mesti ada. Jangan mentang-mentang pengen lucu, pahala bapaknya ditabok. Kira-kira gitu ya. Artinya kan saking pengen lucu gitu. Tapi kan itu udah melanggar banget. Dulu sempat ada itu tadi.